selamat menikmati ide bagus yaitu membuat sebuah koperasi yang nantinya koperasi tersebut mengumpulkan hasil buah, hasil pertanian, hasil kelbun dari warga sekitar dan konon ada banyak sekali komoditas yang dibuatkan di sana, ada cengkeh kemudian ada kakao dan ada beberapa tanaman lain salah satunya alpukat, cuman alpukat belum maksimal padahal kebutuhannya cukup besar di daerah tersebut dan rencananya beliau meminta untuk memberikan beberapa pengarahan atau sharing pengalaman transfer ilmu terkait perkebunan alpukat di daerah tersebut dan nanti harapannya kami bisa memberikan sedikit wawasan kami, sedikit pengalaman kami dalam berkebunan alpukat untuk kami bagikan kepada warga sekitar dan harapannya nanti juga apa yang diharapkan oleh Bapak Eko yaitu beliau yang punya gagasan ini bisa terwujud dengan adanya kooperasi kelompok tani ini dan nanti sebentar lagi jam 9 nanti kita berangkat ke kejamatan Gemarang Kabupaten Madiun yang dekat dengan Nganjuk dan ini kita bawa sekalian untuk sampel ada sekitar 25 bibit alpukat ini ada alpukat mici yang nanti akan kita bawa ini alpukat mici ketinggian rata-rata 1.120 1.50 cukup bagus batang bawahnya dan saksikan video kami sampai selesai selamat menikmati 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 maupun bibit biji-biji yang jatuh yang itu tumbuh sendiri liar dan akhirnya pengen disambung mereka beberapa kali gagal dan alhamdulillah kami berikan beberapa contoh atau praktek untuk melakukan agar berhasil dalam perbanyakan sambung pucuk maupun sambung sisip maupun cangkok dan mungkin beberapa hal lain yang bisa menjadi catatan dalam pertemuan kemarin meskipun hanya 8 orang dari warga sekitar dan dari yang muda ada yang dari generasi sudah agak sepuh juga ada tapi mereka sangat antusias ini sangat bagus untuk gagasan dari Pak Eko ini jadi mereka memang jarang menanam alpukat karena tidak tahu nanti jualnya kemana bahkan mindset mereka mindset dari beliau-beliau yang ada disitu mindset dari mereka bahwa alpukat lokal justru lebih disukai dari pengepul daripada alpukat-alpukat yang sudah ada namanya seperti alpukat kendil, alpukat mici, alpukat aligator yang ada disana yang sudah ada disana konon pengepul tidak suka dengan jenis-jenis tersebut tapi setelah kita cari dikit ternyata jenis-jenis tersebut baru 3 tahun rata-rata jadi belum berproduksi jadi tidak bisa diambil kesimpulan bahwa mereka untuk tengkolak di daerah sana lebih suka alpukat lokal dan adanya gagasan dari Pak Eko ini harapannya bisa memberi